Minuman yang paling disukai oleh Rasulullah adalah Al-Furwal Barid Al-Furwal Barid, Al-Furwa dalam arti bahasa adalah manis Barid dimaksudkan adalah sejuk Maksud daripada sejuk adalah bukan berais Tetapi yang tidak panas Karena di dalam ada makan dan juga minum Bagi Rasulullah bersabda Sejukkanlah makanan dan juga minuman kamu Yang ini kalau makanan itu panas Panasnya panas sangat Maka kita tidak digalakkan untuk memakan makanan Ataupun minuman yang terlalu panas Karena dari segi kesehatan Ianya adalah tidak baik atau boleh memoborotkan kepada tubuh badan Makanan dan bersabda Al-Furwal Barid Yang ini supaya kita menyejukkan makanan daripada yang sudah makan Maksud makanan sejuk ini bukan sejuk-sejuk Makanan sejuk pun juga kurang sedap Tapi maksudnya tidak terlalu panas Dan hangat-hangat yang tidak memoborotkan Tidak susah ketika untuk memunyah Dan juga tidak memoborotkan kepada al-maida Kepada kita punya perut Yang kalau terlalu panas boleh menjadi luka Ataupun membahayakan kepada organ bahagian Dalam tubuh badan Oleh karena demikian yang dimasukkan sejuk disini Adalah bukan sejuk berais Akan tapi sejuk disini tidak panas Ada pun makna daripada manis disini Ada beberapa makna Yang pertama adalah Yang dimasukkan adalah air Air biasa Ataupun air sejenis mineral water Yang tidak tercampur dengan apa-apa Rasanya ada Yang rasanya itu Apa namanya Tidak masin Dan juga tidak manis Akan tapi Ianya adalah air biasa Atau yang dimasukkan disini adalah Air bercampur madu Air bercampur madu Air campur madu Rasanya akan menjadi Manis Atau yang ketiga Air susu Ketiga-tiga makna ini Adalah Menjadi tafsiran Kepada hadith Yang Menceritakan tentang minuman Rasulullah S.A.W Yang pertama Yang dimaksudkan air biasa Yang kedua Dimaksudkan air madu Yang ketiga Yang dimaksudkan adalah Air susu Dan ketiga-tiga ini adalah Merupakan minuman utama Baginda Rasulullah S.A.W Sebagaimana dalam hadith yang kedua Nanti akan disebutkan Bahwasannya Minuman yang menyamai Fungsi makanan Adalah Susu Yang kedua adalah Air zam-zam Yang kedua adalah Air zam-zam Maka minuman Yang mempunyai Fungsi Sama dengan makanan Kalaupun tak makan Itu juga boleh Mencukupi Yaitu air zam-zam Dan juga Susu Oleh karena demikian Dicebutkan Ahab-usyara Minuman yang paling disukai Oleh Nabi S.A.W Yang kedua Yang manis Dan sejuk Yang ini Anda ketika makan Atau ketika minum Adalah Tidak minum Minuman yang terlalu panas Dan juga Yang diminum Dan beri minuman Minuman yang disukai oleh Nabi Adalah Yang manis Yang dimana Air susu Atau air matur